Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Tanggal 6 November 2023 Disini Kekirim air hujan lagi Pagi ini sahabat Alhamdulillah tanaman Segar kembali Tapi ada juga yang seperti ini teman teman Roboh seperti ini Kesiram hujan tadi Ini nanti kita akan perbaiki Supaya merambat kelanjaran Sahabat ya Nah sahabat Tani Alhamdulillah Air irigasi juga penuh Sahabat nanti kita buang juga ini airnya Dan buah-buah Alhamdulillah Sudah banyak lagi yang besar Nah ini sahabat Alhamdulillah sudah banyak yang Besar Setelah kesiram hujan dua kali Sahabat ya Nah ini Kemarin dengan Pagi ini sahabat Kita sudah kekirim hujan Alhamdulillah Buah-buah timun Cepat sekali Besarnya sahabat ya Alhamdulillah sahabat Nah ini besar Sudah bisa dipetik nanti sore ini sahabat ya Kalau tidak nanti sore ini terlalu besar Nah ini juga tuh Ya sudah mulai Banyak yang Calon kita petik Nanti sore sahabat Nah itu Itu juga udah Agak besar sahabat ya Ini Kemarin kita petik Sahabat Untuk Petikan ketujuh Dan Hari ini Belum kita petik lagi Sahabat Pagi dan sore ini belum dipetik sahabat ya Nah itu sahabat yang itu juga Rubuh sahabat ya Nanti kita benerin lagi Nah sahabat ini Pada pagi hari ini Kita akan memanfaatkan Air hujan Ini untuk kita Jadikan pupuk Sahabat ya Nah ini Air hujannya Kita tampung disini Lumayan dapat segini Sahabat Ini air hujan yang pertama Dan air hujan yang kedua Di daerah sini sahabat ya Sayangnya belum penuh Tapi tidak apa-apa Kita manfaatkan Walaupun sedikit Seperti ini Nah sebelum ke Pembuatan pupuk Dari air hujan ini Adwin akan berbagi dulu Ke teman-teman semua Penanganan Tanaman Di musim hujan ya Seandainya banyak hujan Ini yang perlu kita Perhatikan adalah Jamur sahabat ya Nah ini Yang seperti ini Nah ini teman-teman Yang seperti ini Sudah mulai naik Sahabat ya Nah ini Ini Bercak-bercak yang seperti ini Ini segera kita buang Dan ini sudah biasa Kalau musim hujan mah Sahabat ya Pasti banyak yang seperti ini Tenang aja teman-teman Ketika cuaca cerah Kita buangin daun-daun yang seperti ini Teman-teman Nah seperti ini teman-teman Alhamdulillah Buahnya Jadi cepat besar Sahabat ya Setelah Turun hujan Sahabat Nah kemudian Setelah kita rempel Perlu kita lakukan penyeprayan Penyeprayan Sahabat ya Dengan Pupuk Kalsium Lebih bagus lagi Dimik dengan Pungisida Sahabat ya Nah Pungisidanya apa Kalau yang dari toko Kita biasa menggunakan Mankosep Sahabat ya Untuk menghangatkan tanaman Dan tentunya Menghindari Penularan dari Jamur Sahabat ya Supaya daun-daun yang diatasnya Selamat Sahabat ya Sahabat Tani Untuk pagi ini Karena kita butuh Pupuk kalsium Maka admin akan Membuat tutorial Cara membuat Pupuk kalsium Dengan mudah Dengan memanfaatkan Air hujan Dan kapur Sahabat ya Nah ini Kapurnya Sudah kita siapkan Sahabat Nah untuk kapurnya ini Kapur apa saja Sahabat ya Baik kapur sirih Ataupun kapur dolomit Tetap Boleh ya Atau bahkan Ampas karbit Nah sahabat Tani Bahannya cukup mudah Sahabat ya Yaitu Kapur Air hujan Dan wadah Sahabat ya Nah sekarang Untuk Yang pertama Kita ambil air dulu Kita pakai letran ini Kita akan coba Membuat 3 liter Sahabat ya Satu Satu Dua Air hujan 3 liter Sudah kita dapatkan Selanjutnya Kita ambil kapurnya Sahabat Nah karena kita Membuatnya 3 liter Maka kita Buat kapurnya itu 300 gram Sahabat ya Nah satu belas ini Sekitar 200 gram Sahabat ya Nah sahabat Tani Kapur Kita masukkan 200 gram Dulu Kesini Kemudian Kita tambah lagi 100 gram Sahabat Supaya Kita Menggunakan kapurnya ini 300 gram Sahabat ya Nah kita tambah lagi 100 gram Sahabat Ya sahabat Tani Seperti ini Cara mudah Membuat Kupuk kalsium Sahabat ya Nah ini Kalau menggunakan Kapur sirih Atau kapur yang Aktif itu Sahabat ya Kapur Gamping Sahabat Ini hati-hati Dalam pengadukannya Karena biasanya Kalau yang masih aktif itu Kalau ketemu air Nanti Panas Sahabat ya Nah jadi Mengaduknya Jangan pakai tangan Pakai kayu dulu Sahabat ya Tapi kalau sudah Tidak aktif Seperti ini Pakai tangan langsung Juga boleh Sahabat ya Nah seperti ini Ini sangat mudah sekali Dalam pembuatan Bupuk kalsium ini Sahabat ya Ini sudah terbukti ya Menghijaukan daun Dan melindungi Tanaman Dari Jamur Sahabat ya Dan juga Tentunya Mencegah Kerontokan Pada Bunga Sahabat ya Kalau untuk timun ini Insya Allah Pentilnya tidak menguning Sahabat ya Nah sekarang Mungkin Teman-teman Banyak yang bertanya Ini untuk Aplikasi spray Atau untuk Aplikasi kocor min Karena ini Dari air hujan Ini Justru Dispraikan Ini Lebih Bagus Sahabat ya Karena kita Mendapatkan Nitrogen Dari Air hujan Sahabat ya Yang mana air hujan Ini adalah Kandungannya Asam nitrat Ya NO3 Sahabat Nah Sahabat Ani Ini bagus Ketika Kapur Basah Ketemu Air hujan Yang Asam Sahabat ya Sehingga Ini Perpaduan Yang sederhana Seperti ini Ini Bisa Mewakili Pupuk Kalsium Nitrat Sahabat ya Nah Ini Kita Diamkan Selama 7 hari Yang paling Bagus Sahabat Tapi Langsung Juga Boleh Sebetulnya 24 jam Juga Bisa Di aplikasikan Nah Kalau admin Sendiri Biasanya Menggunakan Ini 200 Mililiter Sahabat ya Biasanya Menggunakan Satu gelas Disaring Tentunya Per 16 Liter Sahabat ya Per Tengki Kita Menggunakan Satu gelas Ini Dan Ini Juga Bisa Dicampur Dengan Pungisida Baik Propineb Ataupun Mankosep Atau Bahan Aktif Yang Lainnya Intinya Pupuk Kalsium Ini Boleh Dicampur Dengan Pungisida Tapi Sebaiknya Memang Tidak Dicampur Dengan Pupuk Kalium Ataupun Dicampur Dengan Insektisida Jadi Kalau Untuk Kalsium Ini Dianjurkan Dicampurnya Dengan Pungisida Saja Ataupun Dengan Pupuk Lain Yang Bukan Kalium Atau Magnesium Misalkan Ultradab Atau Pupuk Pospat Itu Tetap Boleh Ya Kalau Dicampur Dengan Pospat Boleh Dicampur Dengan Nitrogen Juga Boleh Yang Tidak Disarankan Dicampur Dengan Kalium Karena Untuk Kalium Dengan Kalsium Itu Tidak Bisa Dicampur Karena Keduanya Ada Yang Saling Menguatkan Nantinya Jadi Nanti Bisa Ada Yang Kalah Salah Satunya Nah Itu Alasan Pupuk Kalsium Tidak Boleh Dicampur Dengan Pupuk Kalium Nah Kalau Untuk Dicampur Dengan Insektisida Kenapa Juga Tidak Boleh Karena Kalsium Ini Untuk PH Basah Sahabat Ya Kalau Insektisida Asam Jadi Asam Dengan Basah Tidak Bisa Bersatu Sahabat Ya Dan Kalau Dipaksakan Pun Insektisidanya Akan Kurang Efektif Kalau Dicampur Dengan Kalsium Sahabat Ya Soalnya Admin Juga Pernah Mencampur Juga Sahabat Ya Pupuk Kalsium Admin Mic Dengan Imidacloprid Waktu Itu Dan Hamanya Masih ada Sahabat Ya Karena Waktu itu Admin Campur Dengan Kalsium Sahabat Ya Dan Setelah itu Admin Tidak Lagi Mencampur Insektisida Dengan Pupuk Kalsium Sahabat Ya Karena Rasanya Rasanya Percuma Kalau Dicampur Insektisida Dengan Kalsium Sahabat Oke Sahabat Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Semoga Video ini Bermanfaat Kita bersyukur Alhamdulillah Sudah Turun hujan Tanaman Segar Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau